Halo semuanya ketemu lagi di channel de lakaloi hari ini kita akan bikin video yang nyata atau real karena kebetulan ada teman kita atau saudari kita ini punya HP ketinggalan dalam grade tapi kita masih berusaha untuk bagaimana cara untuk mengambil kembali HP kita dari grade ini kita lagi tadi sempat panik tapi usahanya sudah mulai sudah sukses kita hanya tunggu grade antar balik lagi HPnya ke sini oke tunggu nanti kita apa kita lihat aja tunggu sampai grade datang waktu kita lanjut videonya kedepannya sempat panik ya kakak? panik banget soalnya ya selain butuh handphonenya juga pasti file-file yang ada di dalamnya kan gitu jadi ya panik lah pastinya iya oke lah nanti kita akan tunggu aja mobilnya datang dulu baru kita bikin video selanjutnya yang nanti kita akan bahas yang lebih detailnya nanti oke jangan ke mana-mana oke ini eh Bapak grade tukang grade ini yang baik hati sudah mengembalikan eh ini mengembalikan HPnya karena suami saya tadi ngomong kan suami saya kan tadi banyak laporan kalau barang ketinggalan gak? iya terus? kakak suami saya mau dianem kok sama ininya berasanya katanya juga diunggung aja diunggungan di dekat soalnya break-to-breaknya bukan banyak hal yang laporan atau break barang ketinggalan gak? iya suami saya yang laporan pakai akunnya Mbaknya gak? iya sebetulnya gini kalau Mbaknya gak nyambut berkas atau saya dimatikan nanti oh gitu yaudah saya bilang kalau suami saya ya kalau saya kan ini udah saya kembalikan karena kalau gak dicabut berkas akun saya dimatikan oh yaudah nanti saya bilang sampai suami saya Mbak oh gini-gini Mbak saya foto borak-borak bukti tangannya boleh boleh gini Mbak gimana yaudah iya gitu yaudah iya gitu iya sebabnya dia kalau laporannya gak dicabut tetap di ngatikan Mbak selama saya belum laporan ke sana tapi saya harus datang di kantor oh gitu saya bilang ke nanti sama suami saya eh mbak tunggu dulu disini ya saya mau ngambil sesuatu buat Bapak iya ntar ya Mbak oke inilah Bapak Grab yang baik hati udah mengembalikan barang yang ketinggalan di dalam grade ini suatu pelajaran untuk para penumpang atau para kita yang lain kalau ada ketinggalan barang di dalam grade atau apa jangan panik kita akan ikuti prosedur yang ada dan pasti semuanya akan terjalan dengan baik tapi katanya tadi itu sesuai laporan itu harus bagaimana Pak tadi Bapak tempat cerita itu kalau sudah ini harus nyambut laporan harus nyambut laporan yang ibar karena cabut berkas biar di clear oh karena kalau nggak dicabut akunnya dimatiin ini kalau kita mau kasih laporan atau apa kalau udah clear udah clear kita harus sabut berkasnya supaya untuk imbalannya itu harus mengembalikan nama by Grab atau drivernya atau akun dari via Grab tersebut karena ini sudah saling membantu loh ini kalau bagi teman-teman atau saudara semua yang mengalami hal seperti ini ini pertama jangan harus jangan panik dan kedua prosesnya harus menghubungi di via Grab tapi kalau udah barangnya udah sampai semua ini sudah berjalan dengan lancar kita juga harus tahu berterima kasih jadi bagaimana bekerja sama ya dengan baik supaya semua itu berjalan dengan lancar oke Pak terima kasih ini boleh tahu dengan nama Bapak siapa Bapak Dadi ini salah satu Bapak Grab tukang Grab Bapak Grab yang baik hati dan luar biasa ini kalau kena kita tidak bersarapan ya tapi kalau kena orang lain mungkin kita tidak tahu deh tapi kita harus tahu kita baru buat baik pasti ada timur paling kita juga baik oke nanti kita akan bahas di video yang berikutnya lagi sering ya Pak kalau mengalami hal seperti ini sering ada pengalaman sudah sekitar empat kali ada yang barang sebenarnya nggak diteringgal di sini tertinggal di rumahnya nah tapi laporannya ketika di mobil dia laporan akun saya nggak dimatiin dari pusat nah terus saya sampai ke rumahnya katanya udah selesai loh bukan masalah selesai ini menyakut pekerjaan saya kalau Bapak nggak nyabut berkas akun saya nggak bisa hidup kalau saya foto orang yang ada saya kirim ke kantor nah itu salah satu orang yang tidak berjangan-jawab dia masalahnya udah tuntas tapi nggak dicabut berkas itu itu harus itu terima kasih bukan cara yang begitu ini tapi ini kita semua harus jalan-jalan jangan ditiru ya harus untuk pikir yang positif aja oke ini oke terima kasih terima kasih